Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Wipanakbar67 Dalam video kali ini gue tuh mau bahas Tsukiga Michibiku Atau sering dikenal dengan Tsukimichi Seperti biasa gue tuh bakal bahas dari sisi web novelnya Gue bakal bahas lanjutan anime Tsukiga Michibiku berdasarkan web novel Kapter 326 sampai kapter 335 Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasannya sebelumnya Kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu Video ini saya tuh udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini Sebelum kita mulai, gue tuh mau ngingetin lagi ke kalian Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya Supaya kalian dapet notif kalau channel ini update video terbaru Oh iya, sebelum mulai gue tuh mau ngasih tau dulu Kalau gue punya channel yang khusus bahas lanjutan manhwa Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina Kalian bisa langsung subscribe channel gue yaitu Irfan67 Oke, tanpa bahasa basi langsung aja kita mulai ke ceritanya Saat ini Lime dan Cina lagi ngobrol Lime tuh ngasih tau sebaiknya orang-orang panti tuh harus bersiap-siap dalam pelatihan yang bakal dikasih sama perusahaan Kuzunoha Pelatihan Kuzunoha tuh bisa dibilang gak mudah Dan pelatihannya tuh perlu banyak berjuangan Tapi setelah melewati itu, orang-orang bisa mencapai puncak yang tinggi Lime juga disini tuh ngasih tau kalau pohon besar yang ada di panti asuhan Pohon itu masih memiliki kesadaran Ryo Jadi Ryo itu belum mati, dia tuh cuma diubah jadi pohon Dan Ryo tuh bakal tetap hidup jadi pohon Oh ya, diketahui juga Ternyata para elf punya ritual untuk berubah menjadi pohon demi kehidupan Jadi sebenarnya bagi Ryo yang seorang elf, berubah jadi pohon bukanlah hal yang aneh Cuma masalahnya lokasi Ryo menjadi pohon Saat ini tuh adalah lokasi panti asuhan Ryo yang merupakan penculik anak-anak Pasti dia tuh sangat kesal jika harus melihat wajah anak-anak seumur hidupnya Dan dia tuh gak bisa apa-apa karena dia cuma pohon Menurut Sena disini tuh Makoto bukanlah orang yang kejam Meskipun membiarkan Ryo tuh menderita menjadi pohon Bagi Sena itulah cara Makoto dalam memberikan hukuman Sena disini tegasin kalau dia tuh bakal bekerja keras demi perusahaan Kuzunoha Makoto dan yang lainnya saat ini tuh masih terus menyelidiki soal rumor yang beredar di Dust Street Disini mereka tuh ngobrolin soal skill penilaian Jadi ada orang-orang yang ngumpulin para ahli skill penilaian Setelah itu mereka tuh menilai barang-barang Kuzunoha untuk diketahui asalnya Walaupun gitu Asora tetap aja gak mudah diketahui Walaupun ada yang ahli dalam skill penilai barang Tomoe disini ngasih info Buah kesemek kering tuh bisa dinilai pakai skill penilaian Dan tulisannya Jika kamu ingin skillmu meningkat Maka harus makan ini Nah disini tentunya tuh Makoto bingung dan gak ngerti maksud teks itu Makoto mencoba menilai kesemek kering tuh pakai skillnya Dan ternyata gak ada tulisan teks seperti yang dimaksud Tomoe Yang ada tuh cuma informasi kalau buah itu berasal dari kota kabut Disini tentunya Makoto terkejut Karena sekarang buah kesemek kering tuh berasal dari kota kabut Padahal terakhir kali Makoto melihat informasinya Disana tuh tertulis berasal dari kota Kaleneon Tapi sekarang kota kabut Shiki disini ngasih tau kemungkinan karena diprosesnya tuh di Asora Makanya asal buah itu berubah menjadi kota kabut Shiki juga disini tuh ngasih tau ketika buah itu diproses jadi buah kesemek kering Shiki juga ngerasain kalau buah itu bisa meningkatkan skill tertentu Jadi teks yang dimaksud Tomoe tuh bisa dibilang gak bohong Intinya disini tuh masih banyak hal yang belum jelas Makoto pun saat ini mutusin untuk kembali ke akademi Karena dia tuh udah terlalu banyak gak masuk ke akademi Saat ini Daina lagi melatih siswa-siswa baru yang terpilih Untuk menjadi siswa Makoto yang baru Daina ini melatihnya dengan sangat keras dan tanpa ampun Jadi latihannya tuh Daina tuh menyuruh para siswa untuk bertarung melawannya dengan kekuatan penuh mereka Jadi istilahnya Daina ini menyuruh para siswa untuk pakai akalnya Supaya mereka tuh bisa mengalahkan Daina Para siswa disini tentunya mengeluh karena latihannya tuh seperti di neraka Para siswa disini tuh terlihat iri karena Daina dilatih langsung sama Makoto Makanya Daina tuh bisa menjadi sekuatnya sekarang Daina tentunya tuh ngasih tau kalau pelatihan sama Makoto Jauh lebih keras dan bahkan hampir mendekati kematian Intinya disini tuh Daina terus menghajar para siswa baru Makoto Dan para siswa baru tuh hanya mengeluh karena terus-terusan dihajar Saat ini istri Daina yang bernama Kuria Dia tuh datang untuk menemui Makoto Oh iya, Kuria ini juga merupakan seorang siswa akademi Kuria tuh disini curhat soal suaminya yang bertingkah aneh sejak pelatihan baru-baru ini Jadi maksudnya tuh adalah peristiwa siswa Makoto yang dibawa ke kota Kanawi untuk berperang Nah, keluarga para siswa tuh selalu dikasih alasan latihat Padahal para siswa Makoto ikut perang Tapi keluarga mereka tuh gak tau Oke, jadi keanehan Daina tuh terjadi setelah kejadian itu Istrinya bilang kalau Daina ini menjadi sering pulang malam Membaca buku, berlatih terus, dan lain-lain Ya pada intinya tuh Daina tuh sering telat pulang Shiki disini tuh ngasih tau kalau kemungkinan Daina tuh mikirin masa depan Dan tentunya pekerjaan di masa depan Makanya dia tuh baca buku, latihan, dan lain-lain Makoto dan Shiki disini tuh menyarankan Kuria Untuk ikut mereka dalam konsultasi karir yang bakal dilakuin sama para siswa Makoto Jadi Daina juga adalah orang yang bakal ikut konsultasi Singkatnya karena hasil konsultasi Daina pun harus dipukul sama Makoto pake magic armornya Dan dia pun dibuat pingsan sama Makoto Jadi Daina ini konsultasi soal karir Dan dia bilang kalau dia tuh bakal menjadi kepala sekolah Dan dia bakal mengubah sistem pendidikan di Akademi Rosgard Nah, tapi masalahnya Daina ini juga ngasih tau kalau dia tuh nikah karena cuma mengikuti arus Jadi bisa dibilang kalau Daina ini gak tertarik untuk mengurus istri dan anaknya Daina bilang kalau dia tuh mau fokus sama impiannya Dan dia tuh cuma bakal membiayai anaknya Jadi bisa dibilang kalau Daina adalah tipe orang mengikuti arus Nah, sekarang ketika dia udah menemukan tujuan Dia pun akhirnya mulai melawan arus Dan Daina tuh disini ngerasa kalau mengurus istri dan anaknya tuh bakal menghambat tujuannya Makanya Daina ini gak mau ngurus anak dan istrinya Walaupun gitu Daina bilang kalau dia tuh tetap bakal ngasih uang ke anaknya sebagai bentuk tanggung jawab Nah, karena hal itu Makoto tuh jadi kesal karena Daina gak menghargai istrinya Dan Makoto pun akhirnya membuat Daina jadi pingsan Makoto dan Kuria saat ini mengobrol Ternyata Kuria ini emanglah pasangan yang cocok bagi Daina Mengetahui Daina mulai serius tentang hidupnya Kuria juga disini bilang kalau dia tuh bakal berusaha Dan dia tuh bakal menjadi wakil kepala sekolah Oke, jadi saat ini ada tim penilai yang bernama Nechikitos Tim itu adalah tim yang berspesialisasi dalam hal penilaian Dan tentunya terkenal di dunia Saat ini Nechikitos tuh lagi menyelidiki dan menilai barang-barang yang ada di perusahaan Kuzunoha Yang tentunya tuh yang ada di kota Rosgan Makoto tentunya disini tuh bertanya soal tujuan Dan alasan dari Nechikitos tuh mau menilai barang-barang yang ada di perusahaan Sayangnya Nechikitos tuh menolak untuk memberitahu tujuannya Gak lama Nechikitos disini tuh bertanya soal Ambrosia Makoto disini ngasih tau kalau saat ini mereka tuh gak punya obat tersebut Ambrosia adalah obat yang bahan-bahannya tuh sulit didapat Dan bisa dibilang gak mudah membuatnya Jadi kalau mau liat Ambrosia Maka butuh waktu dan gak bisa sekarang Disini Nechikitos tuh sebenarnya agak mendesak Makoto Tapi karena Makoto tetap konsisten dan ngasih tau kalau gak punya Ambrosia Maka Nechikitos pun akhirnya berhenti untuk menanyai Ambrosia Nechikitos disini tuh mau langsung untuk menilai semua barang-barang yang ada di perusahaan Kuzunoha Tapi disini Makoto dengan tegas menolaknya Alasannya karena itu bakal mengganggu para pelanggan yang saat ini tuh lagi berbelanja Makoto disini ngasih tau kalau mau menilai barang-barang yang ada di perusahaan Maka Nechikitos tuh harus membeli barang-barang di perusahaan Jadi istilahnya gak boleh gratis Nechikitos disini tuh terlihat sangat kesal Disini obrolan tuh balik lagi ke soal Ambrosia Makoto disini ngasih tau kalau Ambrosia tuh harganya 400 emas Disini Nechikitos terkejut Karena bagi Nechikitos tuh harganya terlalu murah Jadi bisa dibilang bagi rakyat biasa tentunya harga 400 koin emas adalah hal yang gila Tapi ternyata bagi Nechikitos harga itu adalah harga yang murah Nechikitos disini ngasih tau kalau mereka bakal membeli Ambrosia Jadi perusahaan tuh harus membuatnya Dan kalau udah jadi Nechikitos bakal datang lagi Setelah itu Nechikitos pun mulai memilih barang-barang lain di perusahaan Kuzunoha Makoto menyuruh Jin dan Amelia untuk melayani Nechikitos yang mau berbelanja Saat ini Makoto pergi makan ke salah satu restoran di Rosgard Disana dia dapet info soal gadis bernama Seiren Jadi ada rumor tentang hubungan spesial antara Makoto dengan gadis akademi bernama Seiren Tentunya Makoto menganggap kalau itu semua cuma salah paham Tapi walaupun gitu ternyata Seiren dirugikan atas beredarnya rumor itu Dan dia saat ini tuh sering dapet sesuatu yang kurang menyenangkan Singkatnya saat ini Makoto pergi menuju rumah bordil Disana tuh ada beberapa Ras Gorgon yang ada di Asora Tentunya disini Makoto juga nanyain soal gadis bernama Seiren Ternyata Ras Gorgon tau soal rumor yang beredar Makoto disini minta Ras Gorgon untuk nyebarin berita Kalau dia dan Seiren tuh cuma bersahabat Jadi Makoto gak mau kalau rumor salah paham itu terus beredar Saat ini gak sengaja Makoto ketemu sama Izumo Disini terlihat kalau Izumo juga tau soal rumor Makoto dengan Seiren Singkatnya obrolan berlanjut ke hal lain Dan diketahui lah sejak kejadian perang di kota Kanaui Ternyata seminggu kemudiannya Izumo dan Iroha telah resmi menjadi pasangan suami istri Mereka berdua tuh menikah berkat campur tangan dari Sirit Walaupun mereka ada masalah keluarga Sirit ini bisa mengatasinya Dan akhirnya Izumo dan Iroha pun menikah Cuma hubungan keduanya tuh saat ini masih belum dipublish Jadi yang tau soal pernikahan mereka tuh cuma orang dalam Disini Makoto juga meminta bantuan Izumo Untuk agak meredam rumor yang terjadi Saat ini Makoto bertemu sama Zara Dan Zara tau tentang rumor Makoto dan Seiren Zara dan Makoto juga saat ini tuh ngobrolin soal penelitian Dan mereka juga ngobrolin soal hobi Zara yang suka baca novel Setelah banyak mengobrol Makoto juga disini tuh mutusin Untuk mensupport penelitian yang lagi dijalanin sama Seiren Jadi Makoto tuh bakal menyuruh Siki untuk mengurus itu Ketika lagi asik ngobrol Tiba-tiba lemari di ruangan tuh terbuka sangat keras Dari sana munculah seorang wanita yang menggunakan jas pakaian lem Makoto disini tentunya bingung dengan apa yang terjadi Disini Zara pun jelasin Dan ternyata wanita berjas itu adalah Seiren Zara juga terkejut karena Makoto tuh ternyata udah lupa sama wajah Seiren Makoto disini minta maaf ke Seiren Karena Seiren tuh sekarang mengalami hal buruk sejak rumor beredar Disini Seiren juga minta maaf Karena dia juga lah rumor itu beredar Disini Seiren juga nanyain soal dana penelitian kepada Makoto Makoto ngasih tau kalau dia tuh emang bakal ngasih dana untuk penelitian yang dilakuin sama Seiren Saat ini Makoto mendatangi siswa-siswanya di generasi pertama Yaitu kelompok Jin dan yang lainnya Tentunya disana juga ada generasi kedua yaitu Siswa-siswa baru yang udah dipilih sama Makoto untuk menjadi siswanya Makoto disini ngasih tau kalau pelatihan tuh bakal dimulai ke tahap selanjutnya Jadi generasi pertama mereka tuh bakal dapat lawan yang berbeda dari biasanya Kalau biasanya mereka tuh melawan Lizardman ataupun Org Kali ini mereka tuh bakal mendapatkan lawan baru Dan lawan baru mereka ini punya kekuatan yang sangat luar biasa Dan tentunya tanpa ampun ketika bertarung Sedangkan generasi kedua Makoto disini tuh cuma menyuruh mereka untuk melihat pertarungan generasi pertama Setelah melihat dan mengamati pertarungan generasi pertama Makoto ngasih tau bakal turun langsung dan ngasih pelatihan kepada generasi yang kedua Gak lama Makoto pun men-summon Ras Gorgon yaitu Hatsuharu dan Kuro Semua orang disini tuh terkejut melihat hal itu Disini Misura tuh ngerasa kalau Hatsuharu dia tuh adalah pelacur yang ada di rumah bordel Misura tuh sering melihat Hatsuharu Disini ternyata Hatsuharu gak membantah Dia ngasih tau kalau dia tuh bekerja di rumah bordel Dan dia juga merupakan karyawan Kuzunoha Hatsuharu juga disini tuh menawarkan dirinya kalau Misura tuh mau bersenang-senang Singkatnya untuk awal Makoto lah yang bakal bertarung melawan Hatsuharu dan Kuro Jadi para siswa tuh harus mengamati dengan detail apa yang terjadi Makoto disini mau kalau para siswanya tuh mempelajari kekuatan Hatsuharu dan Kuro Makoto pun saat ini mulai bertarung Makoto disini tuh cuma bakal bertahan Dan dia tuh sesekali ngasih serangan ringan kepada Hatsuharu dan Kuro Ras Gorgon ini bisa dibilang sangat ahli dalam hal menggunakan senjata tumpul Salah satunya tuh adalah menggunakan tongkat Jin dan Misura saat ini tuh terkejut ketika melihat kekuatan luar biasa dari Hatsuharu dan Kuro Siswa lain juga disini tuh tentunya ikut berdiskusi Intinya para siswa tuh saat ini masih terus mengamati pertarungan Makoto juga disini tuh tentunya terus mengamati Dan dia tuh mendengar para siswanya yang saat ini tuh lagi berdiskusi Setelah melakukan pertarungan dan ketika dirasa udah cukup Makoto pun saat ini menghentikan pertarungannya Selanjutnya Makoto menyuruh siswa generasi pertama untuk bersiap-siap Dalam menghadapi Hatsuharu dan Kuro Disini Makoto membagi siswa generasi pertama dengan kelompok yang kedua Singkatnya pelatihan pun dimulai Disini para Gorgon mulai pakai kekuatannya yaitu skill membatu Beberapa siswa saat ini tiba-tiba membatu Dan mereka tuh gak bisa gerak Tentunya Makoto disini menyembuhkan siswa yang jadi batu Siswa generasi kedua yang disembuhkan sama Makoto tuh adalah Samilia dan Yunker Mereka berdua dipilih karena Makoto yakin kalau keduanya tuh bisa menyembuhkan siswa generasi kedua yang lainnya Sedangkan untuk generasi pertama Sip dan Amelia lah yang telah menyembuhkan teman-temannya Makoto disini ngasih tahu kalau ras Gorgon tuh bisa membuat seseorang jadi batu Tentunya ketika mereka sedang bertempur Makanya walaupun para siswa gak ikut bertarung Mereka tuh bakal langsung jadi batu Kalau memang berada dalam jangkauan area para Gorgon Saat ini Makoto menyuruh Eris untuk melayani para siswa yang mau melihat item-item yang ada di toko Makoto disini ngasih tahu kalau Eris tuh bisa minta Jin dan Amelia untuk mentraktirnya jika sudah selesai melayani para siswa Disini Eris tuh langsung semangat dan dia tuh mau melayani para pemula tersebut Jin dan Amelia tuh disini tuh hanya lemas ketika tahu kalau mereka tuh disuruh untuk traktir Eris Makoto juga disini tuh mulai mengabsen para siswa generasi yang kedua Makoto tuh mau lihat siapa aja siswa yang masih bertahan Selain itu Makoto juga gak mau kecolongan Jadi Makoto tuh harus tahu para siswa yang bakal dia ajar Entah dari latar belakangnya maupun sifat dan lain-lain Jadi Makoto tuh harus tahu semuanya Makoto tuh gak mau ada siswa yang dicurigai bakal membawa masalah Makanya Makoto harus cek detail siswanya tuh supaya gak kecolongan Saat ini Jin dan yang lainnya tuh lagi mengobrol sama Makoto Makoto mereka tuh ngobrolin soal kekuatan Hatsuharu dan Kuro Makoto disini ngasih tahu kalau dia tuh gak terlalu berharap Bahwa Jin dan yang lainnya tuh bakal bisa mengalahkan Kuro dan Hatsuharu Makoto ngasih tahu kalau Kuro dan Hatsuharu bekerja sama Mereka berdua tuh bisa menjatuhkan sebuah negara Makanya Makoto gak terlalu berharap kalau para siswanya tuh bisa menang bertarung Makoto disini ngasih tahu kalau efek membatu dari Ras Gorgon Sebenarnya tuh bukan cuma untuk membuat orang jadi batu Melainkan bisa juga untuk membuat jiwa ataupun sihir jadi batu Intinya bisa dibilang kalau kekuatan bawaan dari Ras Gorgon sangat kuat Makoto juga cerita kalau dia tuh udah meminimalisir efek membatu dari Ras Gorgon Tapi tetap aja para siswa masih kesulitan dan fisik mereka tuh tetap aja kena efek membatu Semuanya tuh disini terkejut mendengar perkataan Makoto Itu artinya Hatsuharu dan Kuro ini udah ada di tingkatan yang beda jauh sama mereka Makoto disini tuh ngasih tahu kalau pelatihannya kali ini tuh bukan untuk mengalahkan Hatsuharu maupun Kuro Karena hampir mustahil bagi para siswa bisa mengalahkan mereka berdua Makoto disini tuh ngasih tahu tujuan pelatihan yang sekarang Jadi Makoto mau kalau para siswa tuh bisa mengatasi efek membatu dari Ras Gorgon Jadi kalau bisa lepas dari efek membatu Maka tujuan Makoto dalam pelatihan kali ini tuh udah tercapai Intinya disini para siswa masih diskusi sama Makoto soal pelatihan mereka Para siswa generasi pertama tuh tahu kalau orang-orang Makoto sangat kuat Orang-orang Makoto tuh belum pernah nunjukin kekuatan serius mereka dalam bertarung Makoto juga disini ngasih tahu Semua pelatihannya tuh punya tujuan supaya para siswa tuh sadar sama kehidupan yang sesungguhnya Di kehidupan nyata tuh banyak orang yang sangat kuat Jadi para siswa tuh harus bisa beradaptasi dengan cepat Kalau mereka tuh harus menghadapi musuh yang lebih kuat Karena kalau gak bisa beradaptasi Maka para siswa tuh gak bakal bisa bertahan hidup Intinya semuanya tuh demi kebaikan para siswa Tujuannya tuh supaya mereka tuh bisa bertahan hidup di dunia yang kejam Para siswa disini mengerti Dan mereka bertekad untuk bisa terus maju Walaupun mereka tuh harus menghadapi neraka yang sangat kejam Singkatnya para siswa Makoto saat ini berlatih lagi Generasi 1 melawan Hatsuharu Sedangkan generasi kedua melawan Blue Lizard Keduanya tuh sama-sama pelatihan neraka yang sangat sulit Tapi kembali lagi kalau itu semua demi kebaikan para siswa Dan itu semua demi perkembangan para siswa Nah itulah untuk pembahasan video kali ini Jadi disini gue tuh cuma merangkum cerita Kalau kalian mau lebih detail Kalian tuh bisa baca novelnya sendiri Oke kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk subscribe, like Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya